Pemirsa, polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Budi Hartanto, seorang guru tari di Kediri, Jawa Timur. Polisi menyatakan saat menjalankan aksi pembunuhan, dia juga tersangka dalam pengaruh narkoba. Polisi menggelar reka ulang pembunuhan dan mutilasi terhadap Budi Hartanto, guru tari asal Kediri, Jawa Timur. Dua tersangka, Aziz Prakoso dan Aris Sugianto menjalani 38 adekan reka ulang. Aziz Prakoso salah satu tersangka pembunuhan dan mutilasi diduga kerap mengkonsumsi narkoba. Kebiasaan tersangka memicu munculnya sifat sadis sehingga TK melakukan mutilasi terhadap korban. Menurut polisi, Aziz Prakoso sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan cekcok awal antara korban dengan Aris Sugianto. Saat kejadian, Aziz Prakoso berusaha memisahkan cekcok yang terjadi antara korban dengan Aris Sugianto. Namun korban kemudian membukul Aziz. Mendapat pembukulan oleh korban, Aziz kemudian kalap. Al-Mantum mau lakukan pembukulan, diawali dengan pembukulan kepada Prakoso ini. Tetapi karena Prakoso ini dimungkin, kita sudah periksa yang bersangkutan memang ada hal yang menjadi pertanyaan kita kenapa yang bersangkutan begitu sadisnya. Ternyata yang bersangkutan sering mengkonsumsi hal-hal yang bersifatnya stimulan, kayak narkoba dan sebagainya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Kediri Jawa Timur, Afnan Subagio, AINews, melaporkan.